Halo Mets, gue Ma'il Gue Alep Gue Reja Dan gue Karbak Si Manager Welcome to Mets Media Sampai jumpa Jadi game ini basicnya mirip dengan game cangkul di kartu Remy Nah bedanya disini kalo tiap N turn kita bakal nyangkul 1 kartu Dan kalo kita dapet kartu Exploding Kitten Nanti kita akan mati kalo nyawa kita udah abis Nah nyawa kita itu nanti ada kartunya lain namanya defuse Disitu kalo kita masih punya defuse dan kita dapet 1 kartu Exploding Kita ga bakal mati Tapi kalo defuse kita abis dan ada dapet lagi kartu Exploding Kitten baru kita mati Selanjutnya gue mau jelasin kartu Jadi disini ada kartu Exploding sama kartu defuse Nah 2 kartu ini tuh kartu inti dari pemainan kita Jadi kalo kita nanti nge-draw dapetnya ini Itu berarti kita ga hoki Terus nanti kita juga dapet kartu ini Kartu ini tuh bagaikan kayak nyawa kita Nanti kalo misalnya ini abis karena kena Exploding Maka nyawa kita jadi 0 Terus kalo misalnya kita dapet ini lagi setelah nyawa kita 0 Itu berarti kita mati atau kita keluar dari game Oke Next Disini kita punya kartu spesial Bisa dibilang ini kartu spesial Disini ada skip Skip ini efeknya adalah beda dengan kartu uno Jadi kalo di Exploding Kitten ini skipnya buat nge-skip diri kita sendiri Nah terus buat kartu berikutnya ada shuffle Shuffle itu efeknya adalah dia bakal nge-kocok ulang kartu yang ada di draw pile atau yang ada di deck Terus ada juga kartu favor Favor ini fungsinya buat minta kartu ke orang setelah kita Nah mintanya itu bebas terserah orang yang kita mau eh orang yang selanjutnya Kemudian ada juga see the feature Jadi see the feature ini kita bisa nyontek lah isilahnya Kartu yang ada di deck itu 3 kartu paling atas kita bisa nyontek pake see the feature Kemudian ada juga attack Attack disini kartu yang bermanfaat banget Jadi disini kita bakal nyuruh 2 orang setelah kita Untuk nge-draw 2 kartu Atau untuk jalan 2 kali Nah Tapi efeknya di kita Kartu ini adalah bikin kita gak nge-draw sama sekali Jadi kayak di skip gitu kitanya Oke kemudian ada juga no Ini kartu bisa dibilang hoppe Karena dia bisa nge-cancel semua jenis efek-efek yang ada di kartu-kartu exploding kitten Nah terus yang terakhir Disini kita ada kartu-kartu yang gak punya kekuatan Atau bisa dibilang common cards Jadi common cards ini ada kartu rainbow Ada beard cat Ada juga hairy potato cat Taco cat Sama cat Termelon Nah kartu ini Walaupun gak punya efek Tapi dia bisa di combo Kayak misalnya ada 2 kartu rainbow Itu kalo kita punya 2 Kita bisa ngambil kartu orang setelah kita Tapi itu di gacha Jadi kita ngambil random Nah terus kalo misalnya Kita punya 3 kartu rainbow cat ini Itu kita bisa minta ke orang Jadi terserah kita Misalnya kita mau minta defuse Itu bisa asal kita punya 3 kartu yang sama Terus kalo misalnya kita punya 5 kartu beda Antara yang common gini Atau bisa juga kita mix sama yang special tadi Itu bisa kita gunain Buat ngambil kartu yang udah ada di graveyard Yang udah dibuang Egitu mens Terus Kita main Yu-Gi-Yu-Gi-Yu aja ya Hahaha Hahaha Ya Ini Yu-Gi-Yu aja Bisa mau kita main dah Buat mainnya Biar kita adil Disini Kita bagiin dulu masing-masing defuse-nya ke satu orang Gue mau dua gak bisa lah Gak boleh Ntar lu dapet ke Loki Ya Eh satu aja krum Kalo ku bayar Enggak bisa Gak bisa Ya salah banget Nah terus kamu dah Biasa kuli-kuli Kuli ya Jangan begitu lah Malu kali Eh just ya Ngeri gue di take down ntar Eh iya Hehehe Yuk lanjut bos Nah ini kan tidak satu nih defuse-nya Ini kita masukin ke sini Terus biar gamenya lama Disini Ini kita kocok dulu Baru nanti masukin Exploding-nya Jadi dikocok, dibagi, baru masukin exploding, dikocok lagi Kalo dikocok biasanya Gua gatau Gak ada nyawa, gatau Gak ada nyawa, gak ada nyawa Gak ada nyawa Dolar kuning guys ya Dolar kuning Di dalam sini ada nyawanya lagi gak? Ada, satu Yoman Hatchesnya udah dolar Tapi kita gak cuma punya satu nyawa, tapi bisa dua Kalo hoki Yoman, gua hoki nih Kan exploding kita lah, harusnya bisa sembilan nyawa dong Iya, kan kita Itu kalo mau lu beli packnya yang banyak Aduh Aduh Mana ya Duit lagi, duit lagi Kan ini gak ori lu? Ori nih Ori Enggak tuh, agak simetris Gak ada simetris Gak ada simetris lagi Kalo ori udah gila Gak ada simetris Logonya gak simetris Ini ori Orang, ini kartunya aja udah Gak ada simetris Tuh, kebalik Gak ori Ori Gak ada simetris Original kawe Kwe Thailand Nah ini kan udah 6 Hahahaha Kita gak boleh liat ya Nih guys, nih Cardo guys Lalu kita kocok lagi Anjing Apaan yang dikocok, liat Kok dikocok lagi? Gitu kan? Kakek itu kocok apaan? Kocok apaan? Kocok apaan? Kocok apaan? Kurang-kurangnya Punya gue kayaknya udah Satu orang ada berapa sih? 6 6 6 exclude nyawa Gitu gak sih ada Blue Ice What Dragon? Yee Bisaan Dari taunya Blue Ice Blue Dragon doang Gimana? Bacot ya Ehh Gak boleh Ehh Gak boleh gitu Terus, ini yang misalkan Ya udah, kan gue tadi belum paham banget nih Siapa dulu jalan-jalan berarti si Alep duluan yang jalan ya Yaudah gue dulu Kan gue soalnya belum paham banget nih Oke boleh-boleh Jadi gini Buat mulai turnnya itu Kita harus ngeluarin satu kartu Kalo nggak Kalo mau nge-skip juga boleh Kita langsung draw aja Nah, disini Karena gue gak punya apa-apa Jadi gue pilih nge-draw langsung Ini urutannya kemana? Ini kalo kayak gini Berarti nyawanya langsung ilang Jadi Oh nge-draw banget nyawa gue Baru mulai Baru mulai Aduh Aduh Kalo ketemu ini abis Kalo ketemu ini abis Langsung pakein kesini Oke oke Ini atesnya dari game ini guys Ini guys kalo ketemu kartu ini guys Langsung abis nyawanya guys Padahal kunji nyawanya 9 Nah itu dia Terus lu bisa main nggak? Masih bisa Karena nyawa gue masih 0 Tapi kalo gue dapet X-poding lagi Itu baru abis nyawa gue Tadi kan ada kartu yang maling Ini bisa dimaling nggak? Punya yang bawah Kalo yang dibawah Itu kan nyawa kita Nyawa kita nggak bisa dimaling Kecuali kalo kita dapet lagi Dari deck itu baru bisa dimaling Terus berarti gue yang jalan nih? Eh lu udah aja kemana? Ke sana ke bawah Ke mana? Kanan aja ke kanan Berarti gue yang jalan ya? Keluarin kartunya tuh harus sama Yang sama boleh dikeluarin gitu? Harus ada yang sama gitu ya? Ngeluarin kartunya kalo mau yang common tadi Harus sama Kalo lu mau nggak sama Itu harus 5 kartu Oh oke 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 Yaudah nih Gue ada yang sama alhamdulillah nih Nih kan gue sama nih Kenapa sih the future? Yang sama Gapapa boleh Emang nggak apa sih Gue pilih nih Antara lu pake skillnya si special ini Kalo nggak lu pake combo 2 kartu Kalo ini gue combo 2 kartu? Itu berarti lu gacha korang selalu Oh gitu ya Lu ngambil 1 kartu dari ini Kalo gue mau ini aja See the future Berarti berapa nih 2 kartu? Enggak kalo kayak gini lu biasanya 1 doang 1 doang? Iya Lu bisa pake 1 doang Oh ini? Berarti nggak ini? Ini nggak bisa langsung jalan 2 kali Ah bohong Kalo ini gue keluarin 2? Kalo lu keluarin 2 Berarti lu pake combo yang 2 kartu sama Buat nge-gacha Berarti gue nge-gacanya kerja nih? Gue gacha ini lu Hehehehehe Gue gacha ini Eh ini sudah penutup lu baru baca bisa 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 Nah Udah kan Ya gitu ini buang ke kartu Graveyard Terus lu ngambil 1 Jadi setiap Fabster harus ngambil 1 Ya sama aja dong dulu Gue udah keluarin dulu Gue dapet 2 Ya yang petik lu nggak dapet Kan yang petik lu nggak dapet Kalau ngomong nyotek Gak komoh kok AHAHAHAHAHA Exploding guys Exploding Udah 15 ketid Udah 2 Udah 2 Azum Boss Ini namanya Hockey ya Iya nice Kayanya exploding lagi nih Kayanya Redja Coba gue ini Duraah Lo ngocok black Based kırk ấn Gak ni Gak lobby Gak hoki itu namanya Gak bisa lu aja Eh sportif dong Gak boleh ngomong kasar Oh iya, gue masih ada, gue jago Lo jalan Lo jalan Udah tiga langsung guys Tiga orang, nyawanya nol Biasanya kalo habis dikocok nih ya Pasti keluarnya yang Bagus Harusnya keluarnya yang bom Cui tangan dulu makanya Bismillah Pasti ini mah betak Oh enggak guys Kalo misalkan udah dia ngambil nih Ternyata kebom kan Dia gak bisa buang kartu Terus ini gue keluarin apa nih? Itu harusnya lu keluarin dulu baru ngambil Oh berarti dia gak bisa keluarin.. Lu langsung jari ini, gue keluarin dulu Biar sama sop nya Gue keluarin apa nih? Bebas, mau combo, mau caget Turang banget kah? Aduh, gue juga lupa. Gimana ya caranya? Cara apa? Gue juga mau keluarin kartu kayak lu Dede Bisa gak? Ya udah, lu bisa ngecek See the future Oh, gitu Badalbek, Akrom Oh, udah ngecek Ya udah lu ngecek Kan lu udah tau kartunya sih Lu ngecek 3 kartu paling atas disitu Tiga kartu? Jadi lu bisa tau nih misalnya Nah, tadi gue satu Kan lu ngecek kan? Oh, ya udah Ada indik Ya udah, balikin lagi, pak Curang banget Balikin lagi, balikin lagi Iyak! Ini yang ngambil paling atas Gua ngambil paling atas Eh, jangan curang Gitu, ya Pakin aja, gini, gini, gini Iya, itu Iyak! Iyak! Kan udah sebetu Gak curang Gak curang Gak curang Ayo, bro Aman, guys, masih aman, guys Ayo, bro Atau, 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 Atau Atau, 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 Atau Kalo attack tuh gimana sih? Kalo attack tuh harus nge-draw 2 ya? Jalan 2 kali? Jalan 2 kali Terus si Alcromnya kena skip Yaudah gue jalan nih Yaudah bagi dia loh Serah lu apa aja Jadi gue jalan pertama nih, gue keluarin kartu Kertu reja Di O per O Terus M turn gue, gue ngambil 1 Kayak gitu Gue jalan 1 kali lagi nih Gue attack Lail Bisa kayak gitu Kalo gue attack, dapet 1 turn Kalo gue attack, gue lah Ngambil 2 Enggak, jalan 2 kali Mau ngapain, pokoknya 2 kali Eh, jangan ditaruh si Alcrom Sini aja, biar gampang Aduh nih Oh Oh Wih, gue gak baca Gada, 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 gada Nih, nih Papor, papor Gada Papor Ya, ngasih satu Bebas Sini Ini Yuh, ngablooock Gak seneng ah Terus gue, gue ambil lagi kan ya Gue attack 2 kali ya Tuh, ini meledak nih kayaknya gue nih Der Der Itu ngatu yang saya review tadi guys Jatuh ke tangan Ma'il, Benya Anda main mau defuse Anda mau defuse Anda mau defuse Ma'il kita gugur guys Selamat tinggal Oke Oke Host kita langsung kandes Exploding ini udah keluar Boss Karpak ini Langsung aja diisi karpak nih Coba lihat explodingnya udah keluar berapa Eh, liat, hitungin Explodingnya udah berapa Kalau explodingnya udah 4, kita masukin lagi guys Udah udah 4 Udah 4 Ini 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 Nah, lu kan ya gue kocoknya Gue jadi game master nih Berarti Ma'il gak main lagi ya? Iya, Ma'il berarti udah gak bisa main lagi Gue jadi game master Langsung kandes Langsung kandes Gue merendal untuk meroket dia Sekarang gue jadi game master Gak ada lu merendal untuk kocok aku Lukan game master, pengangguran Pengangguran Jadi game master nih Game master lu tuh game master Gak ada tuh Gak ada tuh Gak ada, gak ada 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 Nih, siapa jalan tuh Kalau gue Cartoon Noob buat tambah Cartoon Noob Ini apa lagi ini Pending atas Biar kita bisa milih Yang gak Kalau lo mau nge-cancel Itu lo kasih lo bisa Bergantung pada hoki dulu Tidak bisa Emang harus hoki Semuanya kayaknya hoki dah Tidak ada strategi Ini biasanya kalau gue disini gak hoki Ntar kali aja kan gue dapet Terus ini siapa yang gala? Gak apa gitu kan Masih single guys Gak ada Ajar, gajah, gajah Gak ada, gajah, gajah Gak ada, gajah Lu mau kayak gini nih Oh iya silahkan Saya ingin melihat masa depan Masa depan anda Apakah di Dia atau dia Cartoon Noob Cartoon Noob Cartoon Noob Apa aja? Guru ambil, Guru ambil Langsung ambil 3 Langsung ambil 3 Enak aja satu lah Satu atau 3 Satu Satu kan maksud gue satu Satu Kan 3 kurang 2 Gimana sih lu Jangan ganti tingging dulu Kalo lu 3 kurang 2 Biasa Juga ya? Karlu lu ini kartu sampah ya? Iya itu kartu sampah Kan gue game master sebenernya Alias pengangguran ATK! Akrom Akrom ngapain deh? Jalan 2 kali Jalan 2 kali Gaya banget lu kalo ga ngeluarin kartu juga boleh Oh lu ngeluarin kartu Gak betul Jangan sekali Jangan sekali lagi Apaan? Apaan ini? Apaan ini? Ini adalah salah satu murid nih Di pasir panjang lebar Dia gak ngarti-ngarti Tapi dia berjenggo Biasa kenapa? Bokap gue juga jenggotan Gue juga dikirangi, ini jenggotan Iya, ambil 1 Birdcat buat apa fungsinya? Gak ngerti Gak ngerti gue Birdcat tuh kartu tidak ada kekuatan Gitu Sekarang gue ya Gue mau ngeluarin kombo 5 nih Itu gimana? Kombo 5 itu boleh ngambil 1 kartu dari Kombo 5 apaan? 5 kartu beda-beda Eh gue juga bisa Ya tau lah Kombo 5 Gue mau ngambil defuse Gak iya gue juga bisa dong Iya bisa Ya bisa Kita gak dikasih tau Gimana nih? Gagak spoker Gapak Bodoh bodoh Eh udah lu Bagus ya Gak Gak Ini tuh udah keburu Udah keburu Ya gue udah kenang berarti Enggak Nyalah lu kan ngambil Artinya lu mati konyok Lu coba ngambil doang Lu mati konyok? Lu mah, gue udah ngambil ini Wah ini gak nepotisme Emang game atur nya gak adil nis Coba cari di google arti nepotisme Emang kayak gini ya? Gua udah diciting udah nepotisme Ini namanya kurama Kurama? Aku main ngelawak karena kalo kata Rasuki itu udah Ya apa? Nggak 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 ngejelas Nggak nggak ngejelas Nggak ngejelas Karma Nggak ngejelas Nggak ngejelas Ngejelas Nggak ngejelas Lu ngambil dapet itu ga? Yaudah dia versus buruk cepet Eh gua menang Lu masih aman Nggak lu masih bisa jalan Tapi nanti ngambil Iya Lu Nol ah Gua dicurangi oleh game ini Dilepotisme Nanti gua udah jelasin Udah lu kelakang Udah lu main tinggal main dah Biting udah mau habis nih Dedeh 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 increasing Dan Suri Dedeh 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 Udah Dedeh lagi no kurangi korupsi, etotisme, citingnisme cari google netotisme dimana-mana kalo udah ada kartu menang ini ga menang, aneh ini game nya be, just this for Akrom ga bisa ga ada kartu, kamu ga ada akal tapi kamu punya waktu yang sempurna bom, devus, dan aku menang ngawir buat dewasa lu nge channel lu gue main toxic 4 PS1 aja what you toxic what you toxic but, i will help what you toxic what you toxic what you toxic jangan men, jangan jadi jangan jadi orang harus lu parah lu mah lu manager doang lu, tapi ntar gua tilep dulu apa gua ya warren of thang akhirnya guys tapi saya bisa devus guys saya punya spell card nya devus, berarti ga berkurang nyawa gua jawab gua ga berkurang masih ada masih ada kita lihat 3 aman ternyata Akrom satu lagi nih kayaknya gua sih satu lagi ini kenapa di reveal ini kan kena udah sekarang buy one berarti oh Akrom kandas tadi gua tuh ga ngomongin ya Akrom kena emang namanya karma iya emang orang paling jatuh tuh tinggal dikit ya gimana kalo ga bisa ngekomo gua kocok kenapa lagi nih ini masukin lagi sih tapi dikit banget tapi dikit banget langsung masukin aja serius wah ini kemungkinan besar dapet lu nyawa lu tinggal berapa lagi satu Allah yang tau Allah yang tau nyawa seseorang Insya Allah kalo gua mantap berarti gua GM yang becus terakhirnya sampai satu orang sampai satu orang terpisah ini kartu konggungan iya berarti yang ini yang door nih 3 2 oh berarti kocokan gua engga ini gw makanya itu ga ada yang mau makanya kartu Destiny Draw buset ini kita keluarkan kombo kita 5 biji ya 5 biji ya guys ya mau ngambil apa ya tunggu dulu gua nge lagi yaaah guys aku knock lagi kita top knock terus kita knock terus nah ini kekuatan dapet lagi, knock feels guys knock, knock lagi bagus, bagus bagus, bagus skip udah gakwari koko of course kalau skip bisa di combo gak sih? koko skip bisa di combo gak sih? 2 gitu sayang masih ada yang di combo sayang warga-warga yang lebih kasih ada yang pasti pas meledak 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 jawa tinggal lo guys 1 kali meledak lagi, saya menang berarti ya sama gue ya kita pakai kartu pamukas saya tidak ambil ini pasti ini warnanya beda tuh ini terang masih ini Hiroshima ini bisa gue lawan gak? saya nob guys saya nob saya nob dua gue selamat gue selamat gue selamat gue selamat ini sebenernya digunakan penderitaan gue kita pakai kartu pamukas kita skip dulu dua ini udah pasti sebuah ini ini pasti sebuahnya guys tidak mungkin tidak sebuah berarti terbukti kocokan gue mantap tidak mungkin tidak eksplot semua kartu ada disini gue mau dengan kocokas gak coba hapus cipitain oke iya 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 tapi喜歡 sepertinya saya kalah tidak Apa manajer guys? Senang Alastor Level saya ada 2 Alem hampir 1 Masih 1 Semua sesuai rencana Pak Karpet Saya Lost Illuminados Yes Ehm 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 Sebagai cara mainnya Seperti itu keseruan dari kita ya Apalagi kalau yang ini Lalu mah curang, males gue Strategi gue yang strateginya Karpak itu Ya outplay Karpak tidak Bisa dilawan Karena memang saya dulu sering main Yu-Gi-Oh Dilarang egotisme Gak ngertiin egotisme Gak dari awal gue tau itu 5 Oke lah kalau begitu Yaudah semoga kalian Senang sama mainan ini Jangan lupa dibeli guys di marketplace Betul Ijo ataupun yang orip Betul Biar lupa Emang kita punya? Kaga punya Gak Gak Itu soon ya Nanti kalau kita udah berkembang ya Terus ada yang mau kalian omongin? Kayak kelas saya ada yang mau ditanyakan Nah iya dong Kalau dari saya sih guys Apalagi Akrom punya kerugusan nih Harus have fun Gak boleh kesal kalau kalah Tapi tadi gue tuh bisa menangnya Enggak, enggak, enggak Udah dijelasin Udah di jelasin Udah di jelasin Itu contoh orang freak Udah di jelasin ya guys Jangan lupa like, comment dan subscribe Jangan lupa, goodbye Salam X Bukan nepotisme, I can win next game Akrom gak bisa belajar bahasa Indonesia Aku bisa menang Udah Eh lepas Eh pull pull Coba shoot lagi pull Outplay Jadi lebih mantap daripada triple killnya Nanti udah mau tutup ya Sama memori dari tadi abis tuh Makanya pake kamera 2 ayo Udah Oi Netral netral 3 2 Gue akrom Gue akrom Gue akrom Biar banyak nikahnya nanti Gue akrom Gue akrom Eh 2 3 4 5 5 6 6